PEMAIN ASING Victor Saba, pemain asal Brazil itu selangkah lagi bergabung bersama Persib, namun pada prosesnya, ex-pemain klub Italia, Brescia itu membatalkannya, alasannya karena sang istri sedang hamil dan tidak bisa ditinggalkan. Ya kami memohon maaf kepada Bobo Toh karena gagal mendatangkan pemain asing yang diinginkan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ujar Manajer Persib Umuh Mutar, Senin, 23 bulan 1 tahun 2017. Gagalnya Persib merekrut pemain asing tersebut bukanlah pertama kalinya. Sebelumnya masih dalam persiapan kompetisi musim depan, Persib sempat dibuat kecewa oleh Patrick Cruz karena dia tiba-tiba memilih bergabung dengan klub lain. Padahal sudah ada kesepakatan, Persib juga mengalami kerugian materi. Lantaran sudah terlanjur memberikan uang muka kepada agen Patrick. Persib mendatangkan Patrick dan Alex William dalam satu paket. Persib pun mencoba memberikan kesempatan kepada Alex yang sudah berada di Bandung. Namun, manajemen memilih membatalkannya karena tak sesuai dengan keinginan Persib. Persib akhirnya kembali ke datangan pemain asing lainnya, Marcos Flores, sempat mengikuti latihan bersama atap DKK. Marcos batal bergabung. Dia memilih berlabuh ke Bali United FC. Umuh mengaku masih terus berupaya mendatangkan pemain asing lainnya. Meski persiapan menghadapi Piala Presiden tinggal dua minggu lagi, Umuh optimal segera mendapatkan pemain asing yang diinginkan. Soal siapa pemain asing incarannya, saya serahkan ke pelatih. Persiapan semakin mepet. Tapi mudah-mudahan sebelum Piala Presiden kami sudah dapatkan pemain asing. Katanya, Persib saat ini baru memiliki dua pemain asing, yaitu Vladimir Fujovic dan Sohei Matsunaga. Untuk memenuhi regulasi 2 plus 1, Persib hanya membutuhkan satu pemain asing lagi. Persib Bandung kembali gagal mendapatkan pemain asing incarannya. Maung Bandung, pun dikejar waktu untuk mencari pemain lagi. Persib sejatinya sudah menemui kesepakatan dengan pemain asing, Victor Saba. Pemain asal Brazil itu selangkah lagi bergabung bersama Persib. Namun pada prosesnya, ex-pemain klub Italia, Brescia itu membatalkannya. Alasannya karena sang istri sedang hamil dan tidak bisa ditinggalkan. Ya kami memohon maaf kepada Bobo Toh karena gagal mendatangkan pemain asing yang diinginkan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, ujar manajer Persib umuh mutar, Senin, 23 bulan 1 tahun 2017. Gagalnya Persib merekrut pemain asing tersebut bukanlah pertama kalinya. Sebelumnya masih dalam persiapan kompetisi musim depan, Persib sempat dibuat kecewa oleh Patrick Cruz karena dia tiba-tiba...